Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hanif di channel Ringkas Cinema. By the way, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia sampai akhir hayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba meringkas salah satu film action favorit saya, yang mana saya yakin hampir semua orang sudah pernah menonton film ini dan juga sequel lanjutannya. Terlebih lagi, pada saat libur natal dan tahun baru seperti ini, film ini biasanya seolah menjadi tontonan wajib para anggota keluarga di layar kaca televisi. Oleh karena itu, izinkan saya kali ini membawakan ringkasan sequel film Die Hard pertama yang rilis pada tahun 1988. Tanpa berpanjang lebar, ini dia ringkas alur cerita film Die Hard. Film diawali dengan kedatangan John McClane di bandara Los Angeles beberapa saat menjelang libur malam natal. Terlihat, ia membawa sebuah boneka besar yang akan ia hadiahkan kepada istrinya Holly McClane. Istrinya sendiri kini sedang berada di kantor pusat natal bersama dengan seluruh karyawan dan juga big bossnya Tuan Takagi. Karena harus berada di kantor saat malam natal, ia pun harus merelakan waktu kebersamaannya dengan anak-anaknya yang saat ini sedang berada di rumah bersama dengan pengasuhnya. Scene kemudian kembali ke bandara saat John McClane akhirnya bertemu dengan supir limosin yang bertugas menjemputnya bernama Argyle. Dia kemudian diantarkan oleh supir itu ke Nakatomi Plaza untuk menghadiri pesta natal yang diadakan oleh Nakatomi Corporation tempat istrinya bekerja. Sesampainya di depan lobby, Argyle sang supir limosin lalu memberitahukan kalau ia akan menunggu di parkiran basement gedung tersebut. Sedangkan John lalu masuk ke dalam menemui resepsionis dan mengutarakan maksud kedatangannya untuk bertemu dengan istrinya yang saat ini tengah berada di lantai 30 gedung tersebut. John akhirnya bertemu dengan Holly di ruangannya dan kemudian ia meminta izin untuk membersihkan diri di kamar mandi. Bukannya saling melepas rindu, mereka berdua justru saling adu pendapat tentang Holly yang ternyata melepas nama belakang suaminya untuk ia gunakan pada saat bekerja. Sungguh perdebatan yang tidak ada faedahnya sama sekali. Sementara itu di luar gedung terlihat sebuah truck trailer sedang mendekat dan memasuki areal dari Nakatomi Plaza. Mereka adalah komplotan teroris yang bermaksud untuk menguasai gedung tersebut. Komplotan teroris ini dipimpin oleh seorang radikal Jerman bernama Hans Gruber. Semua dari anggota teroris ini dipersenjatai dengan senjata yang amat sangat lengkap. Tujuan utama dari komplotan ini tak lain dan tak bukan adalah untuk mengambil obligasi senilai 640 juta dolar yang tersimpan di lemari besi. Singkat cerita, gedung itu pun berhasil dikuasai oleh para teroris dan semua orang yang ada di ruangan itu akhirnya menjadi sandera. Terkecuali McClane yang berhasil menyelena pergi dan naik ke lantai atas. Hans kemudian membawa Tuan Takagi ke ahli komputer mereka yang bernama Theo. Di sini Tuan Takagi diminta untuk menyebutkan kode lemari besi, tapi Takagi menolaknya dan akhirnya ia dieksekusi. Theo akhirnya ditugaskan untuk membobol lemari besi tempat obligasi itu disimpan. Sementara itu anggota teroris yang lain sedang ditugaskan untuk memasang alat peledak di beberapa bagian gedung. McClane lalu berinisiatif untuk memicu alarm kebakaran untuk memanggil pihak kepolisian setempat. Namun upayanya tersebut gagal setelah pemadam kebakaran dan polisi itu berbalik arah. Hans kemudian mengutus Tony untuk memeriksa ke lantai 32 tempat McClane berada. McClane dan Tony lalu berkelahi dan akhirnya Tony berhasil dihabisi oleh McClane. McClane kini mengambil senjata dan radio kepunyaan Tony. Ia lalu mengirim mayat Tony lewat lift menuju lantai tempat para penjahat itu berada. McClane lalu naik ke atas atap dan menggunakan radio yang ia dapat dari Tony untuk menghubungi kepolisian Los Angeles melalui jalur radio khusus. Sayangnya polisi yang menerima panggilan radio tersebut tidak serta-merta langsung percaya pada perkataan McClane. Ternyata sama saja ya kayak di Indonesia. Mungkin perlu tambahan koin kali. Polisi! Ya ada apa bu? LAPD kemudian mengirim sorsan Al Powell yang sedang bertugas tak jauh dari situ untuk menyelidikinya. Sementara itu McClane kini harus terus berusaha menyelamatkan diri dari serbuan tembakan tiga orang dari komplotan tersebut yang diutus oleh Hans untuk menghabisinya. McClane untuk sementara waktu berhasil kabur dari sergapan penjahat tersebut. Sementara itu di luar gedung, sorsan Powell yang diminta untuk menyelidiki tiba di lobi gedung tersebut. Ia lalu disambut oleh resepsionis dengan ramah yang juga merupakan salah satu komplotan penjahat itu. Keberadaan McClane di lantai 34 kini berhasil diketahui oleh Marco dan Hendrik yang berada tak jauh dari situ. Mereka berdua lalu menghampirinya dan McClane kemudian berhasil menghabisi keduanya. Melihat tidak ada sesuatu yang mencurigakan, sorsan Al Powell kemudian bersiap untuk pergi dari situ. Namun beberapa saat kemudian, ia dikejutkan dengan mayat Marco yang dijatuhkan oleh McClane tepat di atas mobil patrolinya. Kontan saja, sorsan Powell yang awalnya menyaksikan, kini akhirnya percaya dan langsung meminta bantuan ke pihak pusat. Rata teroris yang mengetahui kedatangan polisi itu pun mencoba untuk bersikap tenang dan tidak mengambil tindakan gegabah. Sembari ia menghubungi Hans menggunakan radio, McClane kembali melucuti senjata dan bahan peledak Sivor yang dibawa oleh Hendrik. Tak lama setelah itu, kata-kata fenomenal dari mulut seorang John McClane pun akhirnya keluar untuk yang pertama kalinya. Beberapa saat kemudian, McClane dan sorsan Powell berhasil saling berkomunikasi satu sama lain. John kemudian menjelaskan situasi kondisi toleransi pandangan jangkauan, jangan disingkat, kepada Powell melalui radio tersebut. Tak berapa lama kemudian, dengan informasi seadanya, tim SWAT pun datang dan siap untuk mengepung gedung tersebut dan mencoba untuk menerobos masuk ke dalam. Tapi tindakan tersebut tidak berhasil, karena pihak teroris berhasil memukul mundur dengan menembakkan rudal anti-tank yang ditembakkan berulang kali oleh James dan Alexander dari lantai atas. John kemudian berinisiatif untuk mengakhiri serangan rudal itu dengan melemparkan beberapa bom Sivor ke bawah poros elevator, menyebabkan ledakan yang menghabisi nyawa mereka berdua dan akhirnya serangan tersebut berakhir. Salah seorang rekan kerja Holly yang sok bijaksana bernama Harry Ellis, kemudian masuk dan menemui Hans untuk mencoba bernegosiasi dengan mereka. Ia lalu membongkar identitas McClane kepada Hans hanya agar ia terlihat seperti layaknya seorang pahlawan. Ellis lalu menyarankan agar John mau untuk menyerahkan diri agar semuanya segera berakhir. Tentu saja John menolak untuk menyerahkan diri, dan tindakan sok bijaksana Ellis itu berujung eksekusi nyawanya sendiri. Situasi kemudian coba dikendalikan oleh Hans yang berpura-pura meminta tembusan berupa pembebasan beberapa narapidana politik yang ditahan di sejumlah kota. Hal itu ia lakukan hanya untuk mengelur-melur waktu agar lemari besi yang menjadi sasaran utamanya bisa segera terbuka. Hans kemudian memerintahkan Carl untuk kembali mencari John McClane dan menghabisinya. Beberapa saat kemudian, FBI pun datang dan mengambil alih tugas kepolisian Los Angeles. Ketika Gruber pergi ke lantai atas untuk mengecek bahan peledak yang sudah terpasang, tiba-tiba ia tertangkap oleh McClane. Dengan aksen bicara yang berhasil ia rubah, Gruber pun lalu berpura-pura menjadi Sandra yang berhasil kabur, dan sedang mencoba mencari jalan keluar dari gedung tersebut. John yang sebelumnya memang belum pernah melihat muka Hans secara langsung kemudian percaya dan menawarkan bantuan kepada Hans. Bahkan, ia memberikan sepucuk pistol kepada Hans yang memperkenalkan dirinya dengan nama Bill Clay. Tak perlu menunggu lama, Hans langsung saja membongkar identitas aslinya dengan menodongkan pistol tersebut ke arah John dari belakang dan meminta detonator itu dari tangannya. Tapi John tidak sebodoh itu, pistol yang sebelumnya ia kasihkan kepada Hans adalah sepucuk pistol tanpa peluru. Tak berapa lama kemudian, anggota teroris yang lain tiba dan langsung menembaki John yang berlari tanpa menggunakan alas kaki. John akhirnya berhasil membunuh dua orang di antaranya, tapi ia sendiri terluka karena pecahan kaca yang melukai kakinya. John terpaksa melarikan diri dan meninggalkan detonatornya. Sementara itu di luar, agen FBI mengambil alis situasi dan memerintahkan agar listrik dimatikan. Pemadaman listrik tersebut justru menonaktifkan kunci lemari besi terakhir yang kemudian mereka dengan mudah mengambil semua obligasi dan benda berharga yang ada di dalam sana. Hans kemudian berbicara dengan agen Johnson dari FBI dan meminta helikopter untuk mereka kabur. FBI lalu menyetujuinya dan merencanakan penyergapan saat helikopter tersebut mendarat di atas atap. Sedangkan Hans sudah berencana untuk meledakan atap tepat ketika helikopter tersebut mendarat. Di lain tempat, media yang sudah mengetahui latar belakang John dan istrinya Holly lalu mendatangi kediaman Holly dan berupaya untuk meliput kondisi rumah dan anak mereka. John yang mengetahui rencana Hans untuk meledakan atap lalu berusaha untuk menghubungi Powell sebelum akhirnya ia tertangkap oleh Carl. Dan kemudian mereka pun berkelahi. Berang cekstet di siu. Dan kemudian mereka berubah. Dan akan meletakan suami yang terbenci penanggapan. Dan akan melihat jelukannya. Dan akan meletakannya dengan jelasan-jelasan yang terletaknya. mclean kemudian akhirnya berhasil mengalahkan Carl sementara itu Gruber melihat laporan berita oleh wartawan Richard Thornburg tentang anak-anak McClain dan akhirnya menyimpulkan bahwa Holly jeniro adalah istri dari John McClain para Sandra kemudian diminta untuk pergi ke atap dan Hans sendiri menahan Holly bersamanya sembari ia membereskan surat-surat obligasi yang akan mereka bawa dengan menggunakan mobil van yang sudah mereka siapkan di parkiran lantai dasar dan helikopter pesanan Hans akan segera tiba di atas atap menara John kemudian menuju arah atap menembak si botak sipit dan kemudian berusaha menyelamatkan para Sandra namun aksinya ini justru dikira sebagai teroris oleh anggota FBI ia pun ditembaki oleh anggota FBI dari helikopter John lalu mengikatkan dirinya dengan selang pemadam dan loncat tepat sesaat sebelum atap gedung itu meledak sayangnya ledakan tersebut juga mengakibatkan satu helikopter ikut terbakar berikut anggota FBI di dalamnya selamat menikmati ia kemudian hampir saja ikut terjatuh seandainya ia terlambat melepaskan ikatan selang itu sementara itu Theo mengambil mobil van dari dalam truck trailer Argyle yang melihat ini kemudian berinisiatif menghentikan aksi tersebut dengan menabrakkan limosinnya dan lalu meninju Theo hingga ia pingsan John yang terlihat sangat lelah akhirnya menemukan Holly bersama dengan Gruber bersama dua anak buahnya yang lain ia berhasil melumpuhkan salah satunya dan kemudian menodongkan senapan mesin ke arah Gruber yang juga menodongkan pistol ke arah mukanya Holly John terpaksa melepaskan senapan mesin itu untuk menyelamatkan Holly tapi juga sekaligus mengalihkan perhatian Gruber dan anak buahnya dengan cara tertawa terbahak-bahak John lalu mengambil pistol yang ada di punggungnya dan berhasil menembak Eddie di kepala dan melukai Gruber tapi Gruber kemudian menyeret Holly ke pinggir jendela sebelum John akhirnya melepaskan jam tangan Rolex milik Holly dan membuat Hans Gruber terjatuh hingga tewas di luar gedung John dan Holly akhirnya bertemu dengan Powell tak lama kemudian wartawan Anton Burke datang dan ingin memawancarai McClain tapi Holly lebih dulu memukulnya karena kesal telah meliput anak-anaknya tanpa seizinnya Argyle lalu keluar dengan menabrak pintu garasi parkir menjemput John dan Holly dan kemudian pergi bersama menjauh dari area tersebut dan film Die Hard pun selesai itulah dia film Die Hard pertama yang saya coba ringkas alur ceritanya bagaimana menurut pendapat kalian coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya dan sampai jumpa di video Die Hard selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati